Halo guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini, kita akan mencoba mereview mengenai game turbo atau game space di hape xiaomi nah disini kalian bisa menggunakan di hape xiaomi khususnya di mi series, poco atau di redmi itu bisa semuanya ya karena aplikasi ini khusus di hape xiaomi terus untuk buat kalian nih yang hapenya masih 32bit contohnya di ram 3 kebawah itu tidak bisa menggunakan versi terbaru ini contohnya di redmi 9c terus di harga hape di 2 juta kebawah gak bisa menggunakan game turbo versi terbaru seperti itu ya terus katanya itu di game turbo versi terbaru tampilannya jauh lebih keren banget nah buat kalian yang penasaran jangan lupa juga untuk like dulu video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe nya oke langsung saja kita akan bahas game turbo versi terbaru ini let's go nah jadi untuk game turbo versi terbaru ini ini untuk aplikasinya aman banget temen-temen kalian jangan khawatir karena aplikasi ini resmi dari xiaomi bedanya ini update langsung dari versi cina nah ada beberapa versi contohnya di cina itu lebih duluan update dari pada di versi global apalagi yang versi indonesia kalau indonesia telat banget untuk update nya jadi kita mendahului dan mencoba apakah aplikasi ini bagus atau enggak kalau enggak bagus ya kalian bisa hapus nanti kita berikan cara hapusnya oke nanti untuk game turbo ini ada settingan bisa menambahkan performa apakah itu gimmick atau bisa meningkatkan performa yang maksimal di hp kentang kalian ini dan langsung saja kita berikan cara install nya let's go kita pindah kamera dulu guys oke untuk cara download nya seperti ini kalian langsung klik link yang ada di deskripsi nanti bakalan muncul tampilan seperti ini terus disini kalian geser ke bawah pilih aja di versi yang atas sendiri nah kalian pilih kemudian disini kalian tinggal silang terus geser ke bawah terus pilih si available dan disini kalian bisa pilih yang ini nah setelah itu kalian pilih yang download aplikasi dan kalian tinggal download aja seperti ini nah setelah kalian download kalian tinggal install aja aplikasi ini seperti biasa install sebuah aplikasi dan kalian tinggal buka aja nah seperti ini bangsat wangi kira oke setelah kalian install kalian bisa pilih security ini terus disini kalian bisa pilih game turbo nya nah nanti akan muncul seperti ini dan kalian tinggal tambahkan game yang kalian mainkan contohnya disini kita tambahkan HX Domino PUBG kemudian Mobile Legends dan Apex Legends ya seperti ini terus kita coba buka game seperti ini nah disini nanti akan muncul fitur baru dari game turbo dan tampilannya jauh lebih keren daripada di versi sebelumnya ya disini akan muncul fitur gaming mode nya kalian bisa atur balance maupun performance nah untuk fitur ini gak terlalu penting karena tidak bisa meningkatkan performa secara signifikan ya seperti itu dan dilanjut disini ada untuk mengatur voice changer jadi untuk ini bisa mengubah suara kalian misalnya suara cewek perempuan kartun dan lain-lain juga bisa diatur di bagian ini kemudian ada timernya nah ini kalian bisa mengatur timer disini seperti itu untuk cara menonaktifkannya seperti ini ya seperti itu aja dan kalau kalian ingin buka whatsapp nah kalian tinggal pencet aja nanti muncul seperti ini seperti ini buat kalian yang gak muncul setelan tambahan ini kalian bisa mengatur atau menambah sendiri yang di video saya sebelumnya itu ada caranya kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya oke dan untuk cara menghapusnya gampang banget kalian cari aja security seperti ini kalian tahan kemudian kalian masuk ke info aplikasi terus kalian tinggal uninstall update nya seperti ini dan sudah selesai nanti bakalan masuk ke game turbo versi lama nah ini tampilan game turbo versi lama jika kita buka nanti akan muncul seperti ini untuk tampilannya beda banget dengan versi sebelumnya ya seperti itu oke jadi untuk kesimpulan dalam video kali ini menurutku game turbo versi terbaru ini tampilannya jauh lebih bagus lagi daripada di versi sebelumnya tapi ya gak terlalu signifikan nah terus disini untuk animasi game turbo ini tidak ada peningkatan sama aja nah yang membedakan disini ada setelan GPU nya untuk di ap poco x3 giti gak perlu lagi kita ubah di set edit jadi ini langsung muncul setelan GPU nya untuk di setelan GPU ini bisa mengatur performa GPU ini ada beberapa opsi hemat daya seimbang kualitas tinggi dan custom untuk custom ini lebih spesifik kalian bisa mengatur laju bingkai resolusi juga 720 sampai di 1080 filter anistropic ini anti aliasing kemudian kualitas filter tekstur juga kalian bisa setting disini terus main map LOD bias ini juga bisa kalian setting kemudian multi thread rendering disini kalian bisa aktifkan karena ini multi thread rendering untuk mengoptimalkan performa permainan terus dilanjut di setelan tambahan ini ada kontrol sentuhan ini untuk respon dan kepekaan terhadap sentuhan layar menurutku ini gak terlalu signifikan tapi katanya bisa mengurangi ghost touch di hp poco x3 pro katanya seperti itu terus disini area terhadap sentuhan juga bisa diatur kemudian visual yang ditingkatkan disini kalian bisa mengatur untuk visual jadi detail permainannya lebih diperhalus atau lebih ditingkatkan ya seperti itu kemudian kita lanjut di pengaturannya nah seperti ini ya untuk pengaturannya disini gak ada yang bagus gak ada yang baru tetap sama aja terus untuk fitur di game turbo ini ada beberapa hp yang gak muncul contohnya di bagian voice changer voice changer disini hanya ada di beberapa device yang hp terbaru hp keluaran terbaru contohnya di seri poco di seri redmi note 9 pro kemudian redmi berapa gitu yang seri terbaru sedangkan untuk yang di ram 3 kebawah biasanya gak muncul setelan ini jadi seperti ini ini fungsinya untuk merubah suara kita saat open mic ini cocok banget buat kalian yang mode hode yang menggoda laki-laki dengan suara perempuan misalnya seperti itu terus kita lanjut disini ada gaming mode ada balance dan performa menurutku untuk fitur ini gak bisa meningkatkan performa alias gimmick ya meskipun kalian aktifkan mode performance tapi performanya ya sama aja gak terlalu ngefek terus untuk clear memory ya emang berfungsi sedikit bisa mengurangi pemakaian ram juga atau memantikan aplikasi yang berjalan di latar belakang terus untuk fitur lain sih gak ada teman-teman ya sama aja terus ini kalian juga bisa untuk multitasking contohnya buka aplikasi whatsapp disini juga bisa lebih enak jadi muncul floating window kalau kalian main game langsung sambil cet-cetan juga bisa disini ini enaknya game turbo xiaomi dan lagi kita membahas untuk performa nah untuk yang miui13 itu ada setelan performa mode di bagian control center nya ini kalau kalian aktifkan seperti ini bisa meningkatkan performa tapi gak terlalu signifikan hanya beberapa persen aja dan nanti hp kalian bakalan jauh lebih cepet panas nah biar gak terlalu panas biar waktu panas itu tidak mengurangi performa saran saya gunakanlah fan cooler nah untuk fan cooler ini yang pernah saya bahas itu di video sebelumnya contohnya di magnetic fan cooler yang X12 kemudian di fan cooler yang X9 kemudian di black sack BR30 BS kemudian banyak fan cooler yang lain yang pernah kita review jadi untuk fan cooler ini itu sistemnya adalah sistem Peltier kalau kalian gunakan bisa keluar embun di bagian belakang ini dan itu lebih cepat mendinginkan hp kalian daripada kipas biasa seperti ini ya itu bedanya ini harganya cuma 10 ribuan sedangkan ini murah banget 500 ribuan 499 tapi entah sekarang ini berapa mungkin sekitar 400 ribuan terus kalau yang magnetic ini kisaran di 250 ribuan terus ada yang X9 kisaran 195 ribu tergantung yang jual juga dan menurutku jauh lebih efektif yang fan cooler daripada kipas pendingin biasa nah tapi kalau kalian yang budgetnya minim saran saya pakai aja yang biasa biasa seperti kipas fan cooler seperti ini ataupun kipas yang ditaruh di meja itu juga bisa oke gitu saja untuk video kali ini mengenai game turbo versi terbaru di MIUI 13 ataupun di MIUI 12.5 itu juga bisa menggunakan versi terbaru asalkan HRM 64 jangan pakai yang 32 bit gak bisa oke sampai jumpa di video berikutnya saya Joko bye nah sekalian kita makan es guys hmm 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 sub indo by broth3rmax